Bapak saya emang gak pernah ngomong kayak gitu. Eh, sama bapaknya sendiri lupa tuh. Saya inget pur. Bapak saya namanya Pak Odi. Ingat. Kenapa lo? Gak ngocek lo. Belum dapet tonderan. Mbak Widya beneran udah gak jualan batik, Mas Pur. Beneran, yoo. Wah lu, gak yaya sih lu. Nih, lu baca sendiri nih. Chattingannya nih tuh. Mana? Jawabannya judes banget tuh. Ah, males gue. Eh, terang aja di jutekin. Orang nge-chatnya kayak orang PDKT begini tuh. Lagi apa? Eh, jangan yang atas-atas. Jangan yang atas-atas yang bapak. Poinnya aja yang baca. Aku kangen. Eh, malah lu bongkar-bongkar. Belgedes loh. Tolong ditanyain aja, Mas Pur. Seenggaknya, minta dikasih tau aja distributor batiknya dimana gitu. Ah, lu cari sendiri sama-sama. Internet juga banyak. Gue males. Urusan sama Widya tuh mungkin apa ya. Males, sakit hatinya tuh masih berasa gue. Masih aja sakit hati karena udah mbak Rinjani. Ya, lu masih berasa dikit. Biarpun udah ada Rinjani kan. Gue pernah melewati kenangan bersama dia. Karena gue gak mau ke urusan nama Widya lagi gue. Tapi tadi tuh dibilangnya kangen. Tapi sakit hatinya. Ya apa ya? Bingung gue kalo. Ya lu belum ngerti lah. Berasa Bob sakit hatinya, Bob. Kan gue dulu pernah nembak Widya di Gunung Bromo gitu. Set gue kasih kembak. Alah malah inget-inget udah lah. Ya udah lah. Yang diinget tangannya aja kalo gitu. Ya udah, lu malah lu basuh. Ya udah, Bobi jalan dulu tuh ya. Ya. Masih Mas Pur. Ya, ya. Aduh, masih gak diangkat juga sama Bobi. Lagi sibuk kali. Ya tapi kan dia seharusnya bisa ngasih kabar dong. Ke gue. Bisa atau gaknya. Ya kalo memang gak bisa ya gak apa-apa. Gue bisa nyari donan kok. Bilangnya jangan ke gue. Tapi ke Bobinya langsung. Ya gue gimana mau bilang nak. Telepon aja gak diangkat. Iya juga sih. Atau gue pesen onan aja ya. Enak gak sih sama Bobi. Eh, iya. Tapi gimana ya? Udah, udah, udah. Udah. Kenapa jadi pada ngobrol sih? Pesanan kopi udah dibikin belum? Seperti itu. Eh, kopi, kopi, kopi. Eh, kopi, kopi, kopi. Eh, kopi, kopi, kopi. Kan jadinya. Emang ada pesanan ya, Bob? Eh, ada. Dari gobel. Tunggu. Tuh kan ada. Ayo cepetan bikinin. Nanti aja, Mak. Pas gobelnya dateng. Jangan. Udah bikinin kopinya sekarang. Jadi nanti gobel dateng. Langsung ambil. Gampang. Seperti itu. Ah, iya. Eh, eh. Ah, tunggu. Hmm? Pesanannya apa ya, Mak? Sampaiiii. Dari mana lo? Dari rumah si Ipun Pur. Alhamdulillah. Tadi ada orang yang mau servis ha- Tadi katanya nanya. Sekarang malah main HP. Ya kan gue nanya, lo dari mana? Bukan habis ngapain atau kenapa? Ya tapi saya kan belum selesai ceritanya Pur. Ya, gue gak butuh cerita lo yang selanjutnya. Dari mana, gue udah tau. Bilang aja. Kamu iri sama saya. Gara-gara saya dapat rejeki. Servis HP. Wah, ngapain gue ngiri sama lo? Iri. Lah, duit gue aja gak besar. Mas, bisa tolong anterin saya ke rawa bebek dua gak? Ayo. Eh kenapa tuh? Eh kenapa tuh? Eh kenapa tuh? Eh kenapa tuh? Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sih Neng? Gak ada apa-apa. Aku mah. Eh, lo tau kenapa sih? Gue baru ngomong, lo udah ke burulata. Mau ngomong apa? Kok bero kok ada atur-atur ya? Bobi? Bukan Bobi, nak. Ini. Oh. Ini habisan kopi. Aduh, Bobi lagi, Bobi lagi. Apaan sih? Pagi-pagi udah ngomongin Bobi terus. Apaan? Eh? Bukan ngomongin Bobi, Mak. Terus? Ini ngomongin gobernya, gobernya masen gober. Seperti itu. Wah. Apain lo? Hah? Bikin kaget gue aja lo Pur. Ngapain sih lo kemari? Lo yang ngapain? Kepo lo. Sono gak? Mas, ayo mas. Saya buru-buru mas. Tuh, penumpang lo minta buru-buru. Sono jangan? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tunggu di punya anak? Punya atau, Pak? Di Bandung. Udah kuliah? Punten-punten ini mah, Pak. Anak saya teh masih kecil. Oh, enak ya. Anaknya masih pada kecil-kecil. Kalau saya udah pada gede. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Oh, punten-punten ini mah, pada sibuk sekolah? Enggak. Anak saya sudah lulus. Mereka kuliah di Universitas Negeri. Waduh, meni hebat ya. Alhamdulillah, setelah lulus mereka bekerja di perusahaan negara. Waduh, meni hebat, Pak. Alhamdulillah! Maaf, maaf, maaf. Gara-gara saya ajak ngobrol jadi terganggu. Enggak apa-apa, Pak. Ditiup juga sembuh. Sembuh? Masih sakit, Pak. Mas, mas, mas. Bentar, Mas. Saya mau ambil barang dulu. Nanti balik lagi ke pos. Oh, ya, Mas. Udah, cepet amat. Iya, Mas. Saya buru-buru. Ayo, Mas. Terima kasih, Mas, ya. Ya. Tidak. 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 Hal itu. Tidak ng 小�... Tidak. Tidak, Cepat. Tidak, tidak, saya tidak... нап meraih. Tidak kuat mendalam masalah itu tidak baik, berolip? Tidak kuat habis itu. Tidak kuat miliki lupa itu tidak saja kalau sama yg disana yang setidak. nanya Pak Odi ingat ngebales orang itu dosa kata bapak lo ya kata bapak saya kita nggak boleh dendam sama orang kalau dendam itu nggak baik kalau nggak baik itu dosa nah iya tadi gua ngeliat Tajuddin aneh banget ya ngapain? ngintip orang gitu ngintip di rumah yang Gang 5? hah? kemarin juga saya liat pun aneh ya untung si Bobi nggak aneh tuh kayak bapaknya tuh mas Bobi ya? iya mbak nggak diangkat mas oh iya ini helmnya hah saya kan udah bawa helm oh iya maaf maaf nggak liat mbak kenapa sih mas aneh banget nggak nggak apa-apa kok hah ini sama Bobi sibuk kali ya ya masa dari tadi sibuk dulu sih nak? iya Allah apaan lagi sini sekarang? ini loh mak tepon Raya tuh nggak diangkat angkat sama Bobi yaudah kan ma udah bilang kagak usah ngarepin si Bobi beli online aja udah cakep Ikep. Iya sih, tapi saya lunggu kabar dulu dari Bobi. Mak, gober yang mesen gue barefoot juga gak ada kabar. Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Tunggu, mau cek dulu. Hah? Kok di-cancel? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana nih? Ih, tau gitu kopinya gak usah dibikinin dulu ya. Tunggu kopiannya dateng baru dibikinin. Seperti itu. Seperti itu. Iya, seperti itu, Nek. Monggo kopinya, Bobi. Pak Orti. Terima kasih, Pak Surti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Dari mana lo? Dari sana. Sana mana? Sana. Hei, sana yang mana? Hei, masa tembok. Hei. Hei. Sama. Saya juga gak ngerti, weh. Hei, hei. Hei, hei. Ayo. Nyariin apa sih, Pak? Nyari cendilan, Ma. Walah, Pak. Tadi kan waktu mau pergi, Papa udah makan. Masa sekarang pulang mau makan lagi? Papa capek, Ma. Emang Papa dari mana, Tau, Pa? Tadi Papa abis ngeliat si Teddy kerja di rumah Pagi Ronald. Terus ngapain? Ngintipin? Kagak. Papa lewat doang. Ma, Papa udah duga pasti si Teddy kerjanya tak bakal bener. Masa tadi Papa liat? Tangannya... Kena kepentok martil. Papa ih, ngetawain orang. Emang lucunya di mana? Au, pokoknya gua kesel. Ulo, ulo. Kesel kenapa, Tau, Be? Eh, gua udah nolongin si Ronald. Nyari orang. Makasih juga kagak sama gua. Ulo, ulo, Be. Kata bapak saya Abah Nyantis dan Bu Yudnya Anto. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Yang penting kita baik sama orang, Be. Iya sih. Tetep aja gua kesel. Ulo, ulo. Itu mah kopi saya, Be. Eh, maaf ya. Kopi kita aja, oke? Yaudah tuh ya, Be. Jangan dipikirin lagi si Haji Ronald, Ma. Iya. Moga-moga aja si Ronald baik dan sama si Teddy ya.